Bidadari dari sungai Sjilid 20 Tamat. Entah sudah lewat berapa lama, bagaikan baru tersadar dari mimpi yang menakuti, Kim Sye Iye merasa sekujur badannya sakit. Di depan matanya, ia seolah-olah melihat gundukan-gundukan awan yang turun menindih tubuhnya. Ia membuka mulut untuk berteriak, tapi suara tak dapat keluar. Lapat-lapat, sekali lagi ia mendengar orang bicara, kasihan anak ini suara manusia. Benar, suara manusia. Apaku belum mati apa aku sedang mimpi tanyanya di dalam hati. Tapi ia masih belum bisa membuka mata. Mendadak, mendadak saja, ia merasa semacam hawa hangat mengalir di dalam tubuhnya, menerobos ke berbagai jalanan darah besar dan kecil, sedang daging dan tulang tirai kasih. Tulangnya sakit bukan main, seolah-olah diiris pisau. Tapi dalam kesakitan yang hebat itu, ia merasakan semacam pembebasan dalam tubuhnya yang tak mungkin dilukiskan dengan perkataan. Selang beberapa lama, rasa sakit itu banyak berkurang, diganti dengan mengamuknya hawa yang sangat panas, sehingga ia merasa seakan-akan dibakar. Ia haos, haos bukan main, tapi ia tak dapat membuka mulutnya. Dengan sekuat tenaga, ia coba membuka mata, tapi kedua matanya seperti juga ditindih dengan benda yang beratnya ribuan kati. Sekonyong-konyong, semacam hawa dingin menerobos sampai di pusarnya dan walaupun tak minum setetes air, ia seperti mencegeluk air penawar dewa yang telah memadamkan api yang tengah mengamuk dalam tubuhnya. Sesudah itu, hawa yang hangat nyaman mengalir dengan perlahan di dalam badannya. Perlahan-lahan Kim Xiaiei pulih kesadarannya dan ia membuka matanya. Tiba-tiba sinar matanya kebentrok dengan dua sinar mati yang terang tajam. Di lain saat, ia mengenali orang yang sedang berhadapan dengannya. Siapa yang sudah menolongnya tak lain daripada Tong Xiaolan. Untuk mencari Kim Xiaiei dan untuk menyambut tantangan Timotato, dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan yang sangat tinggi, Tong Xiaolan mendaki Himalaya. Biarpun memiliki luakang yang sudah mencapai puncaknya kesempurnaan dan meskipun sudah biasa berdiam di gunung Tiansan, tapi sesudah naik tinggi, ia pun merasa sukar bernapas dan kemajuannya jadi sangat lambat. Hari ini, sesudah mulai mendaki Chuhong, matanya yang sangat jeli mendadak melihat tubuh Kim Xiaiei yang separuh teruruk dengan salju tebal. Tong Xiaolan kirang tercampur kaget. Buru-buru ia menyingkirkan salju dan meraba dada pemuda itu, yang napasnya sudah lemah sekali. Demikianlah, walaupun harus mengeluarkan banyak tenaga, ia berhasil menolong Kim Xiaiei dari kebinasaan. Melihat di atas kepala Tong Xiaolan keluar wat putih dan keringatnya terus mengucur, Kim Xiaiei mengetahui bahwa penolongnya sedang mengerahkan luakang Tiansan Pei untuk menjalankan aliran darahnya dan menyingkirkan segala racun yang mengeram dalam dirinya, karena latihan luakang yang sesat. Mendadak saja, dalam hatinya timbul rasa terima kasih yang sangat besar, tercampur dengan rasa jengah. Seumur hidup, ia paling tak suka menerima budi orang, tapi sekarang, di luar kemauannya, ia sudah menerima budi yang sangat besar. Ia tak tahu bahwa untuk menolong jiwanya, di samping mengeluarkan banyak tenaga, Tong Xiaolan pun telah memasukkan lima butir peklengtan ke dalam mulutnya. Dan lima butir peklengtan itu adalah perbekalan yang semengga-mengganya. Begitu Kim Xiaiei tersadar, Xiaolan tersenyum seraya berkata, Ah! Akhirnya kau tersadar juga, nak Kim Xiaiei merasa lehernya terkancing, tak dapat ia mengeluarkan sepatah kata. Di lain saat, air matanya mengucur. Apa masih sakit? Tanya Xiaolan dengan perasaan kasihan. Tak apa-apa. Sebentar lagi, kau akan merasa enakan, sehabis berkata begitu, ia kembali mengerahkan lewekang dan mengurut pula sekujur tubuh pemuda itu. Ia tak tahu bahwa Kim Xiaiei menangis bukan karena sakit di badan, tapi sebab terharu di hati. Selang beberapa lama Kim Xiaiei merasa badannya segar bukan main dan biarpun tenaganya belum pulih kembali, ia tahu bahwa mulai dari sekarang, ia boleh tak usah khawatir lagi keselamatan jiwanya dan malahan, berkat bantuan lewekang Tian Sanpei, iwekangnya sendiri mendapat banyak kemajuan. Selagi Xiaolan bekerja keras, di atas salju tiba-tiba terdengar suara tindakan yang enteng luar biasa. Jika ia bukan seorang guru besar dalam merimba persilatan, ia pasti tak bisa mendengar tindakan yang begitu enteng. Ia terkejut dan bertanya dalam hatinya, apa yang muai sekonyong-konyong Kim Xiaiei berteriak, awas, musuh karena sedang rebah celentang di salju, ialah yang lebih dulu melihat bayangan Timotato. Hampir berbareng dengan teriakannya, Timotato sudah melompat dan menghantam kepala Xiaolan dengan kedua tangannya. Cepat sungguh gerakan Tong Xiaolan. Tanpa menengok, ia mengebas ke belakang dengan tangan kanannya. Begitu kedua tangan kebentroh, badan Xiaolan terhuyung beberapa tindak hampir-hampir tergelincir ke bawah tanjakan. Luakang Tong Xiaolan sebenarnya lebih tinggi daripada Timotato. Tapi karena ia sudah banyak mengeluarkan tenaga maka dalam gebrakan itu, ia jatuh di bawah angin. Tak punya malu membentak Xiaolan. Mengapa kau membokong aku Timotato tertawa terhehehehe dan kemudian, sambil menuding-nuding ke atas puncak, ia bicara dalam bahasa yang tidak dimengerti Xiaolan. Tapi dengan gerakan tangan, Xiaolan tahu bahwa ia kembali menantang untuk berlomba mendaki Comelungma. Rupanya, karena gagal dalam bukongannya ia sengaja menantang pula untuk menyimpangkan perhatian orang. Sambil berteriak-teriak dan menggapai-gapai, ia berlari-lari dan mulai memanjat Suhong. Melihat paras muka Kim Xieie yang sudah berubah merah, hati Xiaolan jadi sangat lega. Ia tahu, pemuda itu sudah terlepas dari bahaya. Ia bersenyum seraya berkata, Fanglin dan buterinya juga sudah mendaki gunung ini. Biarlah kau menunggu mereka di sini. Kalau tenagamu sudah pulih kembali, kau juga boleh turun gunung dan menunggu di rumah Fui Kengbeng. Kim Xieie tidak menjawab, hanya air matanya berlinang-linang. Xiaolan tak jadi kecil hati. Ia menduga, pemuda itu menangis sebab terharu dan berterima kasih. Ia tak tahu, bahwa pada saat itu, dua macam pikiran sedang berkelahi dalam otak Kim Xieiei. Apa lebih baik menuntut penghidupan biasa, pergi datang seorang diri dan menjauhi pergaulan umum. Apa lebih benar kembali di antara halayak ramai, mengikat persahabatan antara sesama manusia dan mendirikan rumah tangga. Ia merasa sangsi dan tak dapat mengambil keputusan. Sementara itu, Timotato sudah naik belasan tombak tingginya. Xiaolan tak punya tempo lagi untuk bicara panjang-panjang dan sesudah melemparkan sekantong makanan kering, ia lalu mengubar. Tapi, baru jalan beberapa tindak, ia kembali lagi karena ingat suatu hal. Ia mengeluarkan sejilid buku yang diberikan oleh Fang Lin dan berkata sambil tertawa. Hampir-hampir aku lupa. Ini adalah buku peninggalan Mendiang Gurumu, ia mengangsurkannya kepada Kim Xieiei dan kemudian mengudak Timotato dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan. Sesudah memanjat beberapa tombak, ia menengok dan melihat pemuda itu duduk bersilah sambil membuka-buka lembaran buku burunya. Semakin tinggi, hawa udara jadi semakin tipis dan orang semakin sukar bernapas. Usaha mendaki gunung tertinggi dalam dunia, memang juga penuh dengan bahaya. Siaulan mengawasi ke atas dan melihat sebuah tanjakan es yang panjang dan tebing dan di atas tanjakan itu terdapat puncak yang duduknya melintang, sehingga puncak itu seolah-olah tergantung di tengah udara. Di antara awan yang putih terlihat pula beberapa ekor elang yang melayang-layang dengan perlahan. Mendadak seekor antaranya jatuh ke bawah. Siaulan tahu, bahwa karena tebalnya awan, elang itu tak bisa melihat tegas dan sudah membentur batu tajam di puncak yang melintang itu. Ia menghela nafas dan berkata dalam hatinya, Ah! Sekalipun elang masih tak dapat mendaki puncak cuhang tapi ia adalah seorang jago yang pantang mundur. Biarpun yakin akan bahaya yang besar, ia terus memanjat ke atas. Selang tak lama, jarak antara Siaulan dan Timotato jadi semakin pendek. Sambil merangkak, Siaulan maju setindak demi setindak. Ia merasa heran sebab lawannya masih terus dapat mempertahankan diri. Sesudah datang lebih dekat, ia mendengar suara ting-ting-ting dan barulah ia tahu bahwa lawannya membekal rupa-rupa alat untuk mendaki gunung. Dengan menggunakan cangkul kecil, Timotato membuat undakan-undakan untuk menaruh kaki di tanjakan es itu. Dari tapak-tapak kaki ia juga mengetahui bahwa Timotato menggunakan sepatu berduri yang dibuat untuk mendaki gunung. Tapi Siaulan tak jadi kecil hati. Dengan menggunakan ilmu yang Jiao Kang, cengkeraman cakar Garuda, ia memanjat terus. Kalau bertemu dengan lereng yang tegak dan licin, ia merambat dengan ilmu Peh Kou Yu Chiang, cicak merayap di tembok. Dengan begitu, biarpun harus menggunakan banyak tenaga, ia masih bisa terus menyusul lawannya dan tak lama kemudian, jarak antara mereka hanya tinggal 5-6 tombak saja. Dengan cepat kedua lawan itu mendekati puncak pertama yang melintang di atas. Dengan menempelkan badannya di tembok es, Timotato memanjat. Napasnya tersengal-sengal, ia sudah lelah dan kalau tak takut ditertawai, ia tentu sudah merosot turun. Keadaan Siaulan pun tak lebih baik, ia merasa kaki tangannya baal dan kaku, sedang tenaganya pun sudah mulai habis. Tiba-tiba awan hitam berterbangan di langit yang cerah dan sesaat kemudian, turunlah badai. Dengan kedua tangannya, Siaulan mencekal erat-erat sebuah batu yang menonjol seperti rebung. Di antara menerunya angin, sekonyong-konyong terdengar suara gemuruh yang hebat luar biasa, sehingga gunung itu seolah-olah bergoyang-goyang. Hati Siaulan mencelos. Itulah salju roboh yang sering terjadi di puncak Jomolungma. Di lain saat, bahaya datang. Balokan-balokan es yang sangat besar melayang turun ke bawah bagaikan hujan. Sungguh untung, kedua lawan itu berada di bawah puncak yang melintang, sehingga balokan-balokan itu jatuh di atas puncak dan kemudian tercempelung ke dalam jurang yang ribuan tombak dalamnya. Sambil mencekal batu menonjol itu sekeras-kerasnya, Siaulan menempelkan badannya ditembokan es, di bawah puncak. Dengan jantung memukul keras, ia mengawasi balokan-balokan es yang lewat di pinggir badannya. Itulah pemandangan yang sungguh menakuti. Tapi sebenar-benarnya, apa yang ditemui mereka adalah salju roboh dalam ukuran kecil. Dengan teraling kabut tebal, lapat-lapat Siaulan melihat bahwa lawannya juga sedang bersembunyi di bawah puncak, di tempat yang terpisah hanya beberapa tombak dari dirinya, sambil mencekal sepotong rantai besi. Ternyata, lawan itu telah memantik sebatang paku besar ke dalam batu dan kemudian melibatkan rantainya di paku itu. Biarpun badannya menggelantung di tengah udara, tapi karena teraling dengan puncak yang melintang itu, ia berada dalam keadaan yang sentosa. Pada sebelum mendaki Chuhong, Timotato telah menyebar sejumlah muridnya untuk menyelidiki keadaan, sehingga ia sudah tahu tentang sering terjadinya salju roboh di gunung itu dan oleh karenanya, ia membekal alat-alat yang perlu. Antara kedua lawan itu yang sama-sama memiliki kepandayan tinggi, terdapat satu perbedaan, Pong Siaulan yang sudah jadi nekat mencekal batu menonjol itu dengan hati tenang, sebab ia sudah tidak memperdulikan mati atau hidup. Di lain pihak, Timotato ketakutan setengah mati, sehingga badannya terus bergemetaran. Tiba-tiba terdengar suara gedubrakan yang sangat hebat. Ternyata sebuah balokan es raksasa, yang menyerupai bukit kecil, jatuh menimpa puncak itu yang lantas saja bergoyang-goyang. Hampir berbareng, badai menyambar-nyambar, disertai dengan sambaran-sambaran potongan-potongan es yang lebih kecil. Sambil meramkan matu dan menyerahkan segala apa kepada Seng Nasib, Siaulan mencekal batu itu dengan menggunakan seantro tenaganya. Mendadak, mendadak saja ia mendengar teriakan yang menyayatkan hati. Ia membuka kedua matanya dan, badan Timotato yang tinggi besar melayang ke bawah. Rupanya, ketika bukit es itu menimpa puncak, tangannya yang mencekal rantai terlepas karena kekagetan dan ketakutan yang melampaui batas. Siaulan merasa duka, karena seorang yang berilmu tinggi mesti mengorbankan jiwa kera begitu. Tak lama kemudian angin merada dan salju roboh berhenti. Sesudah mengasuh beberapa lama, Siaulan merayap ke tempat di mana tadi Timotato menggelantung. Rantai masih berada pada tempatnya dan bergoyang-goyang tak hentinya. Sesudah mengambil rantai itu, perlahan-lahan ia naik ke atas puncak yang melintang dan merebahkan diri untuk beristirahat. Hawa udara tipis bukan main dan jika Siaulan tidak memiliki luakang yang sangat tinggi, siang-siang ia sudah mati sesat. Langit terang. Benderang dan ia bisa melihat puncak comolongma yang tertutup salju dan awan. Kelihatannya tidak seberapa jauh, tapi ia tahu bahwa ia belum mencapai separuh gunung itu. Ia menghela nafas dan melepaskan segala niatan yang tidak-tidak untuk mencapai puncak cuhong. Ia melongo ke bawah dan apa yang dilihatnya hanyalah satu kekosongan, seperti juga ia berada di atas tembok yang beribu-ribu tombak tingginya. Naiknya sukar, turunnya pun tak gampang. Selagi memikiri kero untuk turun ke bawah, tiba-tiba kupingnya menangkap suara manusia, suara yang seperti juga memanggil-manggil namanya. Ia terkesiap dan di lain saat, ia berteriak, Eng Moai. Eng Moai darahnya bergolak dan semangatnya terbangun. Buru-buru ia memanjat ke atas, ke arah suara itu. Sesudah naik belasan tombak, benar saja ia melihat istrinya yang sedang berduduk di atas dengan rambut terurai dan pakaian bernoda darah. Tak usah dikatakan lagi, seng istri telah terluka pada waktu terjadinya salju roboh. Siaulan seru Fang Eng dengan suara girang. Tolonglah aku dengan menggunakan seantro tenaganya, Siaulan lalu memanjat lagi. Perlahan-lahan ia mendekati dan di lain saat, dengan tenaga yang terakhir, ia melontarkan rantai ke arah Fang Eng yang lalu menangkapnya. Dengan dibetot oleh istrinya, ia berhasil mencapai tempat itu dan mereka lalu duduk berendeng untuk beristirahat. Siaulan, kata Fang Eng sambil bersenyum. Andai kata aku mati sekarang, aku akan mati dengan mata meram, karena berada sama-sama kau, Eng Moai, apakah kau terluka beratanya seng suami? Tidak, waktu terjadi salju roboh, aku bersembunyi di sela-sela batu, jawabnya. Hanya terluka sedikit, tapi tenagaku sudah habis semua. Barusan, waktu mendengar teriakan hebat, aku menduga kau yang celaka. Syukur sungguh, kau tak kurang suatu apa. Dengan badan tak bertenaga, aku khawatir kita sukar bisa turun ke bawah, seng suami bersenyum dan berkata dengan suara menghibur jika turun masing-masing, memang juga agak sukar. Dengan berdua dan dengan adanya rantai ini, kurasa kita akan berhasil, sesudah mengasoh, mereka lalu makan makanan kering. Tiba-tiba terdengar satu teriakan nyaring. Ih! Lusunio teriak siaulan sambil melompat bangun. Ia ingin balas berteriak, tapi karena khawatir suaranya tidak terdengar dalam hawa udara yang tipis itu, ia segera melepaskan dua batang tiansan sinbong sebagai pertandaan. Dengan hati berdebar-debar, mereka menunggu. Selang beberapa lama, di atas sebuah tanjakan yang terjal, mereka melihat bayangan Lusunio. Mari! Kemari serululia hiap sambil menggapai-gapai. Siaulan dan Fang Eng pun menggapai-gapai dan kemudian dengan saling tuntun, mereka memanjat ke arah Lusunio. Ternyata, dengan bekerjasama, mereka dapat menghemat banyak tenaga. Para selusunio kelihatan pucat dan napasnya tersengal-sengal. Tapi, bahwa ia sudah bisa naik lebih tinggi seorang diri, adalah kejadian yang sungguh mengagumkan. Bagaimana Lusunio bisa berada di situ sesudah menyelesaikan segala urusan di Kim Kong Siaie, ia segera pergi ke Himalaya untuk mencari Tong Siaulan. Di kaki gunung ia bertemu dengan Tian Ohe dan mengetahui, bahwa Kang Tian dan yang lain-lain sudah naik ke atas gunung untuk mencari Kim Siaie. Buru-buru ia menyusul dan menginap semalaman di rumah Fui Kengbeng, di mana ia mendapat segala keterangan secara lebih jelas. Waktu ia menanyakan hasil perlombaan melawan Timotato, Siaulan tertawa getir dan menjawab, menang, tapi juga kalah, apa artinya menegasunio. Dalam perlombaan, karena Timotato mati, bisa dikatakan aku yang menang, jawabnya. Tapi biar bagaimanapun juga, aku gagal mencapai puncak Cuhang dan karena kegagalan itu, aku sebenarnya kalah. Sunio tersenyum. Sesudah sampai di sini, kau harus merasa puas, katanya. Mari. Aku ingin memperlihatkan sesuatu kepadamu, dengan bantu-membantu mereka memanjat pula dan sesudah menggunakan tempo beberapa jam, mereka tiba di bawah puncak kedua yang melintang di atas tembok salju itu. Tiba-tiba Sunio menuding ke dinding salju. Siaulan dan Fangeng mengawasi dan ternyata di atas sebuah batu terukir empat huruf besar, Jin Tian Cho At Kei, perbatasan antara manusia dan langit. Di bawah empat huruf itu terdapat beberapa baris huruf kecil yang berbunyi seperti berikut, pada musim merontok tahun Kalisin, aku tiba di Tibet dengan niatan mendaki puncak Chuhong. Aku tertahan di tempat ini, tenagaku habis, tak dapat ku maju lagi dan hampir-hampir ku hilang jiwa. Sekarang baru aku yakin, bahwa tenaga manusia ada batasnya. Semenjak keluar dari rumah perguruan, dengan sebatang pedang aku berkelana ke berbagai tempat tanpa menemui tandingan. Aku menduga, bahwa di kolong langit tiada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan. Tapi sekarang, aku menunduk di bawah Chuhong, dengan ditertawai oleh awan-awan putih. Manusia mudah ditakluki, tapi langit tak dapat diatasi. Hai! Kenyataan ini adalah cukup untuk membuat orang-orang gagah di kolong langit menghelana pasam lil mengusap-usap pedangnya. Di bawah huruf-huruf itu terdapat tiga huruf, Leng Dwe E Hong. Ia adalah, kakek guru, Pong Xiaolan dan Fang Eng. Sambil menuding tulisan itu, Sun Yeo berkata, Dulu, Leng Tai Hiap hanya bisa sampai di sini. Sekarang kita pun sudah tiba di ini tempat. Apakah kita tidak mengenal puas Xiaolan menghelana pas dan kemudian mengangguk dengan perlahan? Sesudah mengasuh beberapa lama, Fang Eng menanya, Lu Chie Chie, waktu naik ke atas, apakah kau pernah bertemu dengan kengtian-kengtian dan bakal menantumu juga sudah naik gunung? Jawabnya, menurut keterangan, mereka naik ke gunung ini untuk mencari Kim Xiaiei. Kalau begitu, mungkin mereka sudah bertemu Kim Xiaiei di kaki Chu Hong, kata Xiaolan yang lalu menceritakan pengalamannya, bagaimana ia sudah menolong jiwa pemuda itu. Aku merasa senang sekali, bahwa Tok Liong Chun Chie sudah mempunyai ahli waris, kata Sun Yeo. Sekarang cuaca masih baik, marilah kita menggunakan kesempatan ini untuk turun gunung, syukur kami bertemu dengan Lu Chie Chie, kata Fang Eng. Kalau tidak, mungkin sekali kami tak akan bisa turun dari gunung ini, demikianlah dengan saling membantu, mereka mulai turun dari gunung itu. Meskipun harus mengalami banyak kesukaran, tapi pada akhirnya mereka berhasil juga. Mereka menduga, begitu tiba di kaki Chu Hong, mereka akan bisa bertemu dengan Kim Xiaiei. Tapi dugaan itu meleset, karena muncul perkembangan yang tidak ditaksir-taksir sekarang. Marilah kita menengok Tong Keng Tian dan Kui Penggaoyang, sesesudah meminta diri dari Raja Nepal, segera mendaki gunung untuk mencari Kim Xiaiei. Bahwa Raja Nepal sudah berjanji akan menarik pulang tentaranya, sehingga satu peperangan dapat disingkirkan, telah menggirangkan sangat hati mereka. Tapi mengingat keselamatan Kim Xiaiei, kegirangan itu tercampur dengan kedukaan. Dalam perjalanan itu, mereka tidak lewat di rumah Fui Keng Beng, sehingga tak tahu perkembangan yang terakhir. Sesudah memanjat tiga hari, Pengcoan Tian Liei yang sudah biasa berdiam di Istana Es masih tidak merasakan apa-apa, tapi Keng Tian sudah mulai merasa sesak dalam pernapasannya. Tapi berkat pemandangan gunung yang sangat indah dan juga karena si Nona yang dicintai selalu berdampingan, maka ia seolah-olah tidak merasakan kesukaran itu. Sesudah berjalan dua hari lagi, jauh-jauh mereka melihat kumpulan pagoda-pagoda es di mana Li Kim Wee pernah ditolong oleh Kim Xiaiei. Melihat pemandangan yang luar biasa itu, mereka bersorak dengan rasa kagum. Penggot pun sudah sukar bernapas, tapi lantaran tertarik dengan indahnya pagoda-pagoda es itu, tanpa merasa ia mengerahkan lewekang dan mempercepat tindakannya. Kasihan, keng Tian yang sudah hampir kehabisan tenaga, tak dapat mengikuti kecintaannya itu. Selagi berlari-lari, tiba-tiba penggauh menghentikan tindakannya, karena di depannya menghadang sungai es yang di atasnya mengambang satu balokan es yang sangat besar. Baru saja ia ingin mengambil jalanan mutar, di belakang balokan es itu mendadak terdengar suara tangisan, Sinona terkejut dan menggapai keng Tian. Mereka berdua lalu memutari sungai es itu untuk melihat siapa yang sedang menangis. Ternyata, di tepi sungai berduduk seorang pria. Hong Sekto Jin teriak keng Tian. Si imam berduduk di situ dengan muka berlepotan darah yang sudah mebeku menjadi es, sehingga kelihatannya menakuti sekali. Begitu melihat penggauh, ia berteriak, kau yang sudah mencelakakan dia. Kau yang sudah mencelakakan, aku mencelakakan siapa? Tanya si Nona dengan gusar. Ia mencabut pengpokhan Kong Kiam dan menyabet satu kali sehingga jubah pertapaan si imam menjadi robek. Hong Sekto Jin mendeli. Aku. Aku yang membinasakan dia. Aku yang membinasakan dia serunya bagaikan orang gila. Penggauh mundur setindak dengan hati berdebar-debar. Mendadak, sambil berteriak Hong Sekto Jin roboh dengan mengeluarkan darah yang lantas saja membeku. Penggauh merasa heran sebab sabetan pedang yang barusan sama sekali tidak menyentuh badan si imam. Ia tak tahu, bahwa karena dinginnya hawa dan sukarnya bernapas, lua Kang Hong Sekto sudah banyak berkurang dan waktu diserang dengan Han Kong Kiam, tubuhnya tak kuat bertahan lagi dan ia muntahkan darah. Jika mereka berada di atas tanah datar, pengcoh antian liai masih belum bisa menandingi si imam. Buru-buru si nona memasukkan beberapa butir yang hoan ke dalam mulut Hong Sekto untuk menghangatkan badannya. Selang beberapa saat, ia membuka kedua matanya dan kengtian lantas saja mengurut tubuhnya sambil mengerahkan luakang. Ia membiarkan dirinya diolah sambil mengawasi kedua orang muda itu dengan sorot meto berterima kasih. Sekonyong-konyong ia kembali berkata dengan suara perlahan, Aku, akulah yang sudah mencelakakan mereka siapa tanya si nona. Tak ada Chiang Cu Sian Chow kata si imam tanpa menjawab pertanyaan penggau. Turunlah. Lekas kalian turun dari gunung yang berbahaya ini, apa itu Chiang Cu Sian Chow tanya pula penggau dengan suara heran. Bukankah kalian ingin mencari Chiang Cu Sian Chow di puncak comolung mahongsek balas menanya. Pengcoh antian liai menggelengkan kepala. Namanya saja aku belum pernah mendengar, katanya. Hongsek membuang napas. Ah! Kalau begitu aku hanya mencelakakan Hiat Sian Chow dan Teng Tai Iceng, katanya. Apa aku sungguh tak mengerti apa yang dikatakan olehmu, kata penggau. Hongsek menghela napas berulang-ulang dan kemudian berkata dengan suara duka, Hiat Sian Chow dan Teng Tai Iceng telah binasa di sungai es. Aku hanya melihat mayat mereka, tapi mengapa kau mengatakan, bahwa kaulah yang sudah mencelakakan mereka, tanya penggau. Sesudah diserang dengan tujuh butir pengpok sintanmu, luakang Hiat Sian Chow telah banyak berkurang, menerangkan Hongsek. Keinginan untuk memulihkan tenaganya adalah sedemikian besar, sehingga aku merasa kasihan padanya. Selama hidupnya, ia hanya mempunyai satu sahabat, ialah aku sendiri. Aku merasa tak tega, jika ia sampai mati lantaran jengkel. Untuk menolongnya, aku sudah berdusta. Aku mengatakan, bahwa di puncak Chuhong, terdapat semacam rumput dewa jen, dikenal sebagai Chiang Chusian Chow. Siapa yang makan rumput itu akan bertambah iwakangnya, yang sama nilainya dengan latihan selama 30 tahun? Dengan berkata begitu, aku hanya ingin memberi satu harapan di dalam hatinya. Menurut perhitunganku, andai kata ia benar-benar mendaki gunung ini, pada akhirnya ia akan turun lagi karena tak bisa naik terus dan sesudah kembali, hatinya akan jadi lebih tenang. Tapi di luar dugaan, bersama Teng Tai Ceng, ia memanjak terus sampai di sini dan terbinasa. Dengan begitu, bukankah aku yang sudah mencelakakan mereka mendengar keterangan itu, dalam hati kengkian dan penggolantas saja timbul rasa persahabatan terhadap imam tua itu. Sekarang mereka tahu, bahwa Hongsek terganggu pikirannya sebab menyesal dan duka. Hiat Sincu adalah seorang jahat dan kebinasaannya tak harus dibuat sayang, kata penggol dalam hatinya. Tapi Hongsek Tojin, biarpun ia tak bisa memberdakan jahat dan baik, masih berharga untuk dipandang sebagai sahabat, penggol berdiam beberapa saat dan kemudian berkata dengan suara halus, Kalau begitu, kau turun gununglah. Sesudah menelan yang hoan, kau tak akan takuti lagi hawa dingin dan ku rasa kau akan bisa sampai di kaki gunung dengan selamat, dan kau tanya Hongsek. Kami ingin mencari sesuatu yang lebih berharga daripada Chiang Cu Sianco, jawabnya. Hongsek mengjelenggelengkan kepala, Tapi ia tak berani mencegah karena niatan penggau kelihatannya sudah tak bisa diubah lagi Sesudah mengaturkan terima kasih kepada kengtian dan si nona, ia lalu turun gunung seorang diri. Sesudah si imam berlalu, dengan saling menggandeng tangan. Dua sejoli itu lalu memasuki kumpulan pagoda-pagoda es Selagi enak berjalan sambil menikmati pemandangan yang luar biasa, sekonyong-konyong mereka mendengar suara tangisan yang perlahan. Mereka kaget tak kepalang. Eeh, seperti suara orang yang sudah dikenal, kata kengtian yang lalu memburu ke arah suara itu. Tiba-tiba ia berteriak, Kim Wee Piao Muai Orang yang sedang menangis di pinggir telaga memang juga Kim Wee adanya. Sesudah datang dekat, kengtian menanya sambil bersenyum, Ah Wee, apakah kau kesasar sebagai kawan bermain semenjak kecil? Ia tahu, bahwa saudari sepupunya menangis bukan karena kesasar jalan, tapi ia sengaja menanya begitu. Sinona mengangkat kepala dan menjawab dengan suara serak, dia sudah pergi mendengar perkataan Kim Wee, penggau yang sudah menghampiri lantas saja berkata, Mengapa kau tidak menahan dia senyuman? Dan kengtian lantas saja menghilang dari bibirnya. Ia sekarang tahu, bahwa Kim Siye Ie sudah kabur lagi tanpa dapat ditahan oleh Sinona. Dia memberikan semua pekelengtan kepadaku, kata Sinona sambil menunjuk peles perak. Hatinya terlalu mulia dan terlalu kejam, Apa artinya tanya kengtian? Seperti di dalam mimpi, dalam sekejap ga menghilang, jawabnya sambil mengucurkan air mata. Sesudah itu, dengan suara terputus-putus ia menuturkan segala pengalamannya. Kengtian dan Penggau berduka sangat. Mereka tak tahu, bagaimana harus menghibur Kim Wee. Sesudah memikir beberapa saat, Penggau berkata, Wee Moai, Sudahlah, kau jangan menangis. Kami akan menemani kau mendaki Chuhong, Sinona mengawasi dengan sorot metu bersangsi. Menurut taksiranku, Ia pasti memanjat comolong ma, kata pula Penggau. Kedua metu Kim Wee bersinar terang. Penggau Chie Chie, Kau sungguh mulia, katanya dengan suara berterima kasih. Ih, mengapa kau tak makan daging itu? Tanya kengtian yang melihat sepotong daging ayam. Di atas salju. Daging itu ditinggalkan olehnya, aku tak tega untuk memakannya, jawab Kim Wee. Anak tolol kata Penggau seraya tertawa. Tanpa makan, mana kau punya tenaga? Ia merabah kantong makanan Kim Wee yang ternyata sudah kosong sama sekali. Ternyata, sudah sehari suntuk Kim Wee tak makan apapun jua. Untung sekali kengtian membekal banyak makanan kering dan sebatang jinsom. Sinona lalu makan sedikit ransum kering dan separuh jinsom, tapi ia masih tak tega untuk makan daging ayam pemberian Kim Siye. Sesudah keluar dari kumpulan pagoda-pagoda es, mereka lalu mendaki tanjakan dengan mengikuti tapak-tapak kaki Kim Siye. Pada hari kedua, mereka tiba di lembah yang sering diserang Taufan dan tapak-tapak itu menghilang tertutup salju yang ditiup angin. Pada besokan harinya, Comolung Ma sudah berada di depan mata. Setibanya di situ, mereka lelah bukan main dan sukar bernapas. Walaupun tak takut hawa dingin, Peng Goh merasa dadanya sakit dan sesak. Keadaan kengtian masih mendingan, karena ia memiliki luakang yang lebih tinggi. Orang yang paling menderita adalah Kim Wee, yang hanya bisa maju setindak demi setindak dengan dipayang kengtian. Mereka tiba sesudah terjadinya salju roboh. Dari bawah mereka memandang ke atas dan apa yang dilihatnya hanya puncak-puncak yang menjulang ke langit, tertutup awan dan salju. Peng Goh dan Kim Wee mengawasi puncak itu dengan hati berdebar-debar. Walaupun berkepandaian tinggi, mereka yakin Kim Siye tak akan mampu mendaki puncak yang setinggi itu. Dalam hati kecil, mereka menduga bahwa pemuda itu telah mengalami kecelakaan, tapi tak satupun yang berani mengutarakan dugaan itu. Tiba-tiba Kim Wee berbisik, hari keberapa ini karena pingsan lama di kumpulan pagoda-pagoda es, ia tak dapat menghitung hari lagi. Sekonyong-konyong paras penggo berubah pucat, lah ingat bahwa bersama kengtian ia sudah berada di Himalaya tujuh hari tujuh malam, atau dengan lain perkataan, sudah melampaui batas sumur Kim Siye dengan satu hari dan satu malam. Waktu itu matahari sudah menyilam ke barat dan seng rembulan sudah memancarkan sinarnya yang remang-remang di atas langit. Lama sekali mereka mengasoh untuk memulihkan tenaga. Selang satu dua jam, kengtian menghala napas raya berkata, marilah kita turun saja, tidak. Aku tak pulang teriak Kim Wee dengan suara pasti penggauh mencekal tangan si nona dan mengawasi mukanya dengan penuh rasa kasihan. Tapi sebelum ia sempat membujuk, ditanjakan tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita, A.B.E. Kau juga sudah tiba di sini ibu seru Kim Wee sambil melompat bangun. Fang Lin tertawa ha-ha-hihi dan menggapai-gapai. Ie-ie teriak kengtian apakah sudah bertemu dia bertemu jawabnya. Badan Kim Wee bergemetaran, tapi larinya terlebih cepat daripada pengcohan Tian Lie. Di mana dia tanyanya sambil memeluk seng ibu. Lihatlah sendiri, kata Fang Lin Seraya menuding ke satu jurusan. Semua orang menengok ketembokan es yang ditunjuknya. Ternyata di tembok es itu terdapat empat baris huruf yang berbunyi seperti berikut, Ku bukan manusia yang tak mengenal budi, memandang Chu Hao dengan hati bersedih, Ku hanya cocok untuk hidup menyendiri, malu menerima kecintaan dari seorang Dewi. Di bawah syair yang ditulis dengan pedang itu terdapat juga tapak-tapak tongkat. Pengcohan Tian Lie kelihatan berduka sekali. Hanya ia seorang yang mengenal isi hati Kim Xiaiei. Syair itu keluar dari jiwa yang angkuh. Ia haus akan kecintaan manusia yang hangat, tapi pada akhirnya, ia mabur seorang diri dari dunia pergaulan. Untuk beberapa lama, mereka tak mengeluarkan sepatah kata. Mereka bengong dan memandang dunia perak yang sangat indah, yang gilang-gemilang di bawah sorotan sinar rembulan. Akhirnya, kesunyian itu dipecahkan oleh Fang Lin yang berkata dengan mendadak, kurang ajar sungguh bocah itu comelan disusul dengan tertawa. Jangan jengkel-jengkel, katanya pula sambil melirik putrinya. Asal dia masih bidup, aku pasti akan dapat membekutnya, supaya kau bisa melampiaskan rasa kedung kolamu, kata-kata itu hanya untuk menghibur Kim Buyei. Dalam hatinya, Fang Lin pun yakin, bahwa mencari pemuda itu bukan hal yang mudah. Eh, eh, apa itu mendadak Kim Buyei berkata sambil menuding ke atas. Tiga bola salju, menggelinding ke bawah, teesungguh cepat anak tolol bentak seng ibu seraya tertawa. Bukan bola salju. Itulah Leptiomu, Ie-ie dan, siapa orang yang ketiga. Ah, Lus Unio beberapa saat kemudian, siaulan bertiga sudah tiba di situ. Tak usah dikatakan lagi, pertemuan itu menggirangkan sangat hatinya semua orang. Sambil mencekal tangan penggel, Fang Eng tertawa seraya menanya, apa sekarang kau masih jengkel? terhadapku Fang Lin tertawa geli. Aku berjanji akan carikankah seorang menantu yang memuaskan, katanya dengan suara menggoda. Bukankah sekarang aku sudah memenuhi janji itu? Penggo tak menjawab, hanya mukanya berubah merah karena kemalu-maluan. Ia melirik kedua saudara perempuan itu dan baru sekarang, sesuai dengan petunjuk kengtian, ia dapat memberakannya. Bagi orang luar, mereka hanya dapat dibedakan waktu sedang tertawa. Yang satu bersujung di pipi kiri, yang lain di pipi kanan. Aku sudah menerpati janji, tapi bagaimana dengan janjimu? Tanya Fang Lin apa? Kalian belum bertemu dengan Kim? Sialetanya siaulan dengan heran. Aku minta ia menunggu di sini atau di rumah Fui Keng Beng. Dia tak akan kembali, jawab Fang Lin. Bacalah syair itu, sesudah membaca siaulan menghela nafas. Begitu gurunya, begitu juga muridnya, katanya dengan suara duka. Adat Kim siaie lebih aneh daripada Tokliong Chun Chia, lantas saja ia menceritakan, bagaimana pada saat yang sangat berbahaya, ia sudah berhasil menolong jiwa pemuda itu. Kim Wee jadi girang tercampur sedih? Ia girang sebab kecintaannya sudah terbebas dari kebinasaan dan di kemudian hari, ia bakal menjadi seorang pandai dalam dunia persilatan. Tapi ia juga merasa sedih, karena pemuda itu sudah mabur untuk tidak kembali lagi. Fang Lin yang beradat berandalan, kali ini pun merasa duka. Secara kebetulan ia telah bertemu dengan seorang pemuda yang cocok untuk menjadi suami putrinya. Tapi pemuda itu telah kabur dengan begitu saja dengan menolak segala kecintaan orang. Mendengar Xiao Lan menyebut-nyebut nama Tokliong Chun Chia, ia ingat buku catatan harian yang diberikannya kepada Xiao Lan. Xiao Lan, apa buku catatan harian itu sudah diserahkan kepada Kim? Xiao Lan tanyanya. Xiao Lan terkejut. Ya, jawabnya. Apa buku catatan sehari-hari aku tadinya menduga? Buku ilmu silat, kau tidak membacanya. Tanya pula Fang Lin bagaimana ku boleh baka buku orang lain? Xiao Lan balas tanya. Lus Unio yang sedari tadi terus menutup mulut, mendadak bertanya, apa dalam buku itu terdapat catatan penting? Yang sangat penting, mengenai jiwa umat manusia di sepanjang pantai, jawab Fang Lin Xiao Lan terperanjat. Apa ia menegas? Menurut catatan itu, di bawah pulau Choatu terdapat sebuah gunung berapi yang menurut taksiran Tokliong Chun Chia, akan meledak kurang lebih 10 tahun lagi, menerangkan Fang Lin jika sampai terjadi kejadian itu, bukan saja seluruh pulau akan menjadi hancur, tapi semua makhluk berjiwa di dalam laut dan umat manusia yang hidup di sepanjang pantai lautan kuning, akan celaka. Menurut Tokliong Chun Chia, masih ada jalan untuk mengelakan bencana tersebut. Beberapa bulan sebelum terjadi peledakan, seseorang harus masuk ke dalam lubang gunung dan membuka sebuah terowongan untuk memasukkan air laut, supaya api dan lahar beracun bisa mengalir keluar perlahan-lahan. Hanyalah dengan jalan itu saja, barulah bencana bisa dilakan, paras muka Sun Yio lantas saja berubah terang. Kalau begitu, kita tak usah mencari Kim Chia Ia lagi, katanya sambil bersenyum. Mengapa tanya Fang Lin sesudah membaca buku gurunya, apakah ia tak mengerti, bahwa ia adalah orang satu-satunya yang bisa mengelakan bencana itu Sun Yio balas tanya. Xiao Lan mengangguk beberapa kali dan berkata dengan suara perlahan, menolong sesama manusia adalah tugas orang-orang sebangsa kita. Apalagi mengelakan bencana yang sedemikian besar. Mengenai tugas itu, aku merasa Tok Liong Chun Chia sudah menghitung masak-masak, sehingga, biarpun ia masuk ke dalam gua api, ia pasti akan bisa keluar lagi dengan selamat. Paras muka Fang Lin berubah lebih terang. Ya, katanya. Biarlah ia melakukan satu perbuatan yang mulia itu, Kim Wee mengawasi ibunya dan kemudian berkata dengan suara perlahan, tapi, andai kata ia selamat, apakah ia akan kembali ia mabur karena merasa malu terhadap manusia, kata Lusunio. Sesudah berhasil melakukan perbuatan yang mulia itu, aku merasa pasti ia akan kembali ke dunia pergaulan, Sin Ono tak mengatakan apa-apa lagi, tapi mendengar suara Lusunio yang begitu pasti, hatinya jadi terhibur juga. Demikianlah, dengan hati tertindih, mereka lalu mulai turun gunung. Tiga hari kemudian, mereka tiba kembali di rumah Fui Kengbeng, di mana sudah menunggu Liong Leng Kiao, Tong Lootai Po dan yang lain-lain yang terpaksa kembali karena tak bisa maju terus. Sesudah mengasuh beberapa hari mereka lalu membereskan perjalanan. Atas anjuran Tong Siaulan dan yang lain-lain, Fui Kengbeng bersama puterinya pun turut turun gunung. Sebenarnya ia merasa berat untuk meninggalkan rumah yang sudah ditempati puluhan tahun, tapi mengingat hari kemudian puterinya sudah mendapat ketentuan, hatinya jadi agak terhibur. Waktu itu adalah musim semi. Di kaki gunung, salju sudah melumer dan pemandangan alam, dengan pohon-pobon yang berdaun hijau, bunga-bunga yang menyiarkan bebawan wangi dan burung-burung yang bermain-main di dahan kayu, indah luar biasa. Penggau memetik beberapa kuntum bunga hutan dan kemudian menyebarnya di tengah udara dengan metu mengawasi puncak cuhong. Antara begitu banyak orang, hanya kengtian yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh si nona. Sesudah berjalan dua hari lagi, tibalah mereka di lembah itu, di mana tentara Nepal dan tentara Cheng pernah berkemah dan berhadapan satu sama lain. Sekarang mereka hanya mendapatkan lembah yang sunyi senyap dan bertemu dengan sejumlah kambing hutan yang begitu melihat datangnya manusia, lantas saja lari serabutan. Kedua tentara itu ternyata sudah ditarik mundur. Tapi baru mau keluar dari mulut lembah, mereka melihat sebuah tenda yang masih berdiri di situ. Ternyata, Tian Oh E dan Yeo E Peng yang sangat memikiri keselamatan Kim Sia I Le, tidak turut pulang bersama tentara Cheng, tapi sudah menunggu di situ. Mereka girang melihat kembalinya Tong Siaulan dan yang lain-lain. Mereka juga bersyukur, bahwa jiwa Kim Sia I E sudah dapat ditolong. Tapi di antara kegirangan itu, mereka juga merasa duka, sebab Kim Sia I E sudah melenyapkan diri. Sesudah keluar lembah, mereka masuk ke daerah padang rumput. Belum jalan berapa jauh, mereka bertemu dengan serombongan pedagang kuda yang datang ke titik daerah perbatasan untuk berdagang. Sambil jalan perlahan-lahan, mereka menyanyikan lagu Si Pengembara, sungai S di puncak gunung laksana Tianhou yang nyungsang. Dengarlah tuh kepingan S mengalir dengan bersuara perlahan sekali, ibarat suara tetabuhan yang dipentil dengan jeriji si gadis jelita. Sinona tanya Seng Pengembara, berapa gunung S lagi harus kau mendaki, berapa topan lagi harus kau lewati pengembara. Seng elang di atas padang rumput pun tak dapat terbang terus-menerus. Tapi kau jalan, jalan terus, jalan terus. Sampai tahun apa, bulan apa, baru kalian mau turun dari kuda nona, terima kasih atas kebaikanmu, tapi kami tak dapat menjawab pertanyaanmu, apakah kau pernah melihat bunga di gurun pasir? Apakah kau pernah melihat gunung es melumer? Kau belum pernah melihatnya? Belum pernah. Ah, maka itu, kami Si Pengembara juga tak akan berhenti selama-lamanya. Itulah lagu yang pernah didengar Tian Wei pada tiga tahun berselang, pada waktu ia pertama kali melihat wajah cena. Segala pengalamannya dengan gadis Tseng itu lantas saja terbayang di depan matanya dan air mat mengalir turun di kedua pipinya. Ia melirik Yeo Epeng yang kebetulan sedang mengawasi padanya, sehingga kedua pasang mat lantas saja kebentruk. Demikianlah, luka di hatinya telah diperingan dengan obat yang mujarab. Penggo pun pernah mendengar lagu itu dan ia juga merasa sedih karena ingat nasib Kim Siai Le. Apakah pemuda itu akan bernasib seperti si pengembara yang disebutkan dalam lagu itu? Ia menengok dan melihat keng Tian tengah mengawasi dengan sorot metap penuh kecintaan. Ia menghela nafas dan dalam kedukaannya, ia merasa bahwa dirinya banyak lebih beruntung daripada wanita yang lain. Lee Kim Bwe sendiri baru pernah mendengar lagu yang sedih itu. Ia harus berduka seorang diri, karena tak ada orang yang menghiburnya dengan lirikan matu yang mengandung cinta. Ia menangis seorang diri sambil menghadapi sebuah teka teki yang tak dapat dijawab. Apada akan segera kembali apa dia bernasib seperti si pengembara yang baru mau menahan les kuda sesudah gurun berbunga dan gunung es melumer entahlah. Dengan air matu berlinang-linang, tanpa berani menengok pula untuk melihat comolong ma, ia berjalan sambil menundukan kepala seraya mendengari lagu si pengembara yang semakin lama jadi semakin menghilang dari pendengaran. TAMAT catatan 13, FASPA, keponakan sakya pandit yang menaklu pada kerajaan Mongol, adalah seorang nabi yang tersohor bintar. Dalam usia sangat muda, ia sudah menarik perhatian Kublai Khan, yang belakangan menjadi kaisar di Tiongkok, sehingga diminta untuk memberi pelajaran lama isme kepada Kublai dan belakangan diangkat menjadi guru kerajaan. Sepanjang cerita, dengan disaksikan kaisar, ia memperoleh kemenangan dalam suatu debat mengenai keagamaan, melawan tokoh-tokoh kenamaan. Atas perintah Kublai, lama isme dinyatakan sebagai agama kerajaan Goan, Yuan, dan FASPA diangkat menjadi pemimpin dari semua Budis di kolong langit. Dalam usia 31 tahun, ia diperintah menciptakan sistem menulis untuk orang Mongol. Dengan mengambil alfabet Tibet sebagai dasar, ia menyelesaikan tugas itu dalam 5 tahun 14, puncak mutiara atau Chuhong diambil dari perkataan Comolongma, bahasa Tibet untuk puncak Everest. Tinggi Everest 29.002 kaki dan nama itu diambil dari nama Sir George Everest, seorang ahli pengukur gunung-gunung. Sebagai mana diketahui, puncak Everest telah ditakluki oleh Sir Redmond Hillary, Sir Patenzing dan kawan-kawannya pada tanggal 29 Mei 1953, 15, tiatkun atau buku besi adalah anugerah dari seorang raja kepada keluarga raja atau menteri yang berjasa besar. Dengan kekuatan anugerah itu, ia dapat mencampuri segala urusan negara, malahan dapat menegur atau menghukum raja yang belakangan bertahta.